Komika Kiki Saputri merosting tujuh Crazy Reads Indonesia, salah satunya adalah Indra Kens. Bukan hanya membahas soal awal Indra bisa viral karena membeli mobil miliaran rupiah pada pukul 3 pagi. Kiki juga membahas kaos seharga 300 juta yang dibeli Indra Kens dan disebutnya murah. Ucapan Kiki itu membuat Indra tertawa, terlebih ketika Kiki mempertanyakan pertimbangan Indra membeli kaos seharga rumah tersebut. Yang membuat Indra juga tertawa lagi, akhirnya Kiki pun meminta agar Indra juga memikirkan perasaan orang lain yang tidak bisa membeli kaos. Kiki juga berpesan pada Indra agar ingat lagi perjuangannya dulu saat masih menjadi pengamen supaya ia tidak sombong. Kata-kata murah banget yang dijadikan bahan roasting Kiki sebenarnya merupakan ciri khas Indra setiap kali membuat konten di media sosial. Di usia yang ke-25 tahun penghasilan Indra Kens disebut sudah mencapai miliaran rupiah. Tapi sebelum sukses seperti sekarang ini karena trading Indra juga sempat mengalami turun naik kehidupan. Sebagai anak rantau di Medan, Indra pernah mencoba berbagai pekerjaan. Dari pengamen, penyiar radio, pengemudi, taksi online. Indra Kesuma, Crazy Rich Medan. Tepuk tangan buat Indra Kens. Di gadang-gadang sebagai Crazy Rich, karena viral, beli mobil listrik di online shop jam 3 pagi. Karena gak bisa tidur. Ya, tadi gabut sekarang gak bisa tidur. Yang bikin sakit hati, belum lama Indra Kens beli kaos seharga 300 juta. 300 juta itu kaos seharga rumah. Ma, kaos lu ada dapurnya apa gimana sih? Lu coba ingat-ingat masa lalu. Dulu sebelum seperti sekarang, lu tuh orang pengamen. Hidup di jalan. Berkat trading, lu bisa jadi manusia sukses. Untung ada trading. Coba kalau enggak. Mungkin lu masih jadi manusia silper. Hidupnya di jalan. Sampai jumpa di yang ber video selanjutnya. But anytime you like, menurThis. Mungkin akan cukup di video selanjutnya. 가는 video selanjutnya!! Hai menurum... Maschip bis puisi selanjutnya mayatmapasih.. Terima kasih.